Turnamen Futsal Afirmasi UNJ Cup 2022 di Gedung Futsal Velodrom Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur telah selesai disenggarakan. Turnamen Futsal yang bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara sesama mahasiswa dari berbagai daerah ini pun mendapat apresiasi. Guna mempererat tali persaudaraan antara anak bangsa SM3T Universitas Negeri Jakarta bersama mahasiswa Afirmasi Papua menggelar Turnamen Futsal yang bertajuk Afirmasi UNJ Cup 2022 di Gedung Futsal Velodrom Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur. Kegiatan yang mengangkat tema menjalin silaturahmi dengan menjunjung tinggi sportivitas tanpa batas ini diikuti oleh 22 tim putra dan 9 tim putri. Dari mahasiswa Papua Barat dan mahasiswa daerah lainnya dari berbagai kampus sejabodetabek dan dilaksanakan dari tanggal 31 Maret hingga 1 April 2022. Kegiatan ini disambut baik para mahasiswa karena telah memberikan wadah bagi tim putri untuk menyeluruhkan bakat mereka. Apresiasi juga diungkapkan Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta. Kata Abdul Syukur, Abdul Syukur mengatakan kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi semua pihak. Supaya program ini bisa berjalan lanjut, akan ditimparkan lagi, ditembangkan lagi kepada seluruh provinsi menjadi penasional. Ya, baik provinsinya menyeluruh, kemudian juga timnya juga lebih banyak lagi. Turnamen futsal ini diharapkan bisa dikembangkan agar kedepannya menjadi wadah bagi mahasiswa dari berbagai suku dan menjadi kebanggaan mahasiswa afirmasi untuk mempererat tali persaudaraan. Tim Liputon TVRI melaporkan.